Intro Hari ini Rafid mau sharing buat kita semua Kalau boleh dikasih judul Kasih judul apa ya Kasih judul jangan menghakimi Karena berapa banyak orang di dunia ini Hidup tidak seturut Apa yang Tuhan katakan Firman Tuhan Dia hidup bagi dirinya sendiri Semaunya begitu Bahkan seluruh kehidupannya Tidak ditaklukkan di bawah kehendak Allah Sebab itu mereka Menjadi Tuhan Tanda kutip bagi dirinya sendiri Bahkan diukurkan pada semua orang Yang harusnya itu tidak baik Tuhan tidak berkenan Karena manusia itu harus tahu batas-batasannya Teman-teman Jangan menghakimi Karena Tuhan berkata Penghakiman itu adalah hakku Kata Tuhan Jawab itu mari kita semua bisa belajar Firman Tuhan ini Diambil dalam bacaan kita Di Yohanes 8 Ayat yang 1-11 Yohanes 8 Ayat 1-11 Kalau teman-teman sudah dapat Ayat ini dibuka David juga sudah mempersiapkan di PPT Kita baca bersama-sama Ya Cuma 11 ayat kok 1-11 Ayat 1 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, dan seterusnya Tetapi Tetapi Yesus pergi Ke Bukit Saitun Pagi-pagi benar Ia berada Lagi di Pait Allah Dan seluruh rakyat Datang kepadanya Ia duduk Dan mengajar mereka Maka Alih-alih Taurat Dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya Seorang perempuan Yang kedapatan Berbuat sinah Mereka menempatkan Perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan ini Tertangkap basah Ketika ia Berbuat sinah Musa Dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari Perempuan-perempuan Yang demikian Apakah pendapatmu Tentang hal itu Mereka mengatakan Hal itu Untuk mencobai dia Supaya mereka Memperoleh sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus Membungkuk Lalu menulis Dengan jari Di tanah Dan ketika Mereka terus-menerus Bertanya Kepadanya Ia pun Bangkit berdiri Lalu berkata Kepada mereka Barang siapa Di antara kamu Tidak berdosa Hendaklah ia Yang pertama Melemparkan batu Kepada perempuan itu Lalu ia Membungkuk pula Dan menulis Di tanah Tetapi setelah Mereka mendengar Perkataan itu Pergilah mereka Seorang Demi seorang Mulai dari Yang tertua Akhirnya Tinggalah Yesus Seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap Di tempatnya Lalu Yesus Bangkit berdiri Dan berkata Kepadanya Hai perempuan Dimanakah Mereka Tidak adakah Seorang yang Menghukum Engkau Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun Tidak menghukum Engkau Pergilah Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai Dari sekarang Katakan Amen Cerita Sebuah cerita Ada narasinya Pagi-pagi benar Dimulai dari kata itu Keterangan Waktu Teman-teman Kalau baca Alkitab Jangan langsung Dibaca Terus gitu Nanti Tidak akan Kehilangan Apa Melewatkan Makna Atau hikmatnya Ada berkat Rohani Di dalamnya Termasuk Setiap Waktu Keterangan Waktu Tadi Pagi-pagi Benar Itu Kita bisa Belajar Ya Yesus Itu Pagi-pagi Benar Lihat Tuhan Itu memberikan Teladan Bagi kita Pagi-pagi Benar Dia ada Sudah Dibait Allah Dia mencari Perkara Itu yang Utama Yang terutama Dalam hidup Ini Bahkan Kalau kita Teman-teman Sekolah Sekolah Berangkat Pagi-pagi Juga Jam 6 Jam 6 1.4 Atau setidaknya Paling Siang Setengah 7 Sudah Berangkat Yang kuliah Juga Ada Jam Kuliah Jam 7 Berangkatnya Harus Ditarik Mundur Lagi Tapi Dalam hal Perkara Surgawi Tuhan Yesus Memberi contoh Pagi-pagi Benar Jadi Bukan hanya Pagi-pagi Tapi Pagi-pagi Benar Jadi Benar-benar Banget Gitu Dia cari Sebelum Beraktifitas Sebelum Beraktifitas Yang lain Dia cari Kehendak Bapanya Dia bahkan Dilakukan Di Bayat Suci Itu Ngapain Ditulis Disitu Ia Mengajar Mereka Jadi Dalam Kehidupan Yesus Penuh Dengan Pengajaran Karena Dia selalu Bersekutu Dengan Bapanya Lebih Dahulu Nah Itu Teman-teman Pelajaran Buat Kita Carilah Perkara Yang di Atas Bukan Yang di Bawah Di Bumi Karena Kalau Kita Hanya Satu Sisi Saja Kita Cari Kepintaran Yes Itu Pun Baik Carilah Ilmu Setinggi Langit Kalau Bisa Itu Berguna Juga Tapi Jangan Berhenti Disitu Karena Kalau Enggak Memiliki Yang satu Lagi Yaitu Karakter Yaitu Kerohanian Yang Berkenan Di hati Tuhan Buat Apa Kepintaran Itu One Day Kau Akan Apa Menjadi Bumerang Pengetahuan Kepintaran Itu Kalau Enggak Disertai Dengan Takut Akan Tuhan Akan Sia Sia Belaka Masa Depan Kita Langsung Madesu Masa Depan Suram Untuk Berbuat Satu Kejahatan Dan lain sebagainya Karena kita Enggak Takut Akan Tuhan Tapi Perhatikan Ketika Kita Cari Yang Terutama Fondasi Hidup Kita Spiritualitas Kita Hidup Kita Kekristenan Kita Itu Adalah Hubungan Kita Dengan Tuhan Maka Lihat Kepintaran Itu Akan Sangat Berguna Buat Banyak Orang Akan Menjadi Berkat Buat Mereka Pengetahuan Akan Memberi Nilai Tambah Akan Membangun Kehidupan Mereka Teman Teman Lewat Kesaksian Hidupmu Yang Memuliakan Nama Tuhan Yang Mengerti Katakan Amen Ya Pagi Pagi Benar Lanjutkan Ayat Berikutnya Ayat 3 Maka Alihalitaurat Dan Orang-orang Farisi Membawa Kepadanya Seorang Perempuan Yang Kedapatan Berbuat Sinah Mereka Menempatkan Perempuan Itu Di Tengah Tengah Lihat Ada Golongan Orang Farisi Dan Ahli-Ahli Taurat Mereka Tau Firman Nah Ini Jadinya Kalau Mereka Tidak Sungguh Mereka Mulutnya Memuji Tuhan Tapi Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Karena Mereka Memungkiri Imannya Mereka Tidak Tau Pengetahuannya Saja Tapi Tidak Hidup Kebenaran Itu Tidak Boleh Berhenti Dalam Pengetahuan Tetapi Jadi Kehidupan Harus Dilakukan Hal Yang Baik Itu Tidak Hanya Cukup Dikatakan Tapi Dihidupi Supaya Hidupmu Berkenan Dan Memuliakan Nama Tuhan Menyenangkan Hatinya Hidup Kita Ini Semua Yang Kita Lakukan Itu Adalah Sebagai Penyembahan Kita Kepada Tuhan Allah Kita Katakan Amen Jadi Jangan Hidup Bagi Diri Sendiri Lagi Carilah Perkenanan Tuhan Di Atas Segalanya Lewat Studimu Lewat Kehidupan Di rumah Ketaatan Rasa Kasih Pada Saudara Kakak Adik Rukun Menghargai Menghormati Mau mendengar Kasih Itu Kan Sabar Kasih Itu Kan Panjang Sabar Malah Gaknya Sabar Panjang Sabar Apakah Kita Sudah Sabar Sama Orang Di rumah Kita Dengan Teman Teman Kita Di Kelas Kita Yang Menjengkelkan Mungkin Sabar Dengan Mereka Maunya Berarti Artinya Aplikasinya Kita Mendengarkan Mereka Bercerita Kita Firman Tuhan Ketika Kita Bersekutu Dengan Firman Kita Bersekutu Dengan Doa Dalam Doa Dalam Hungan Dengan Allah Ya Kalau Kita Meninggalkan Itu Teman Teman Apa Yang Keluar Mulutmu Tidak Ada Pengajaran Tidak Ada Hikmat Allah Perhatikan Mari Kita Datang Mendekat Terus Dengar Sepertiap Pagi Di Pertajam Telinga Kita Untuk Mendengar Mengetahui Mengerti Isi Kehendak Dia Apa Yang Harus Kita Lakukan Hari Itu Maka Tidak Percuma Hidup Kita Tidak Akan Berlalu Dengan Sia Setiap Perjumpaan Dengan Teman Teman Dengan Orang Siapapun Pasti Akan Meninggalkan Sebuah Kenangan Yang Indah Dan Manis Orang Itu Akan Melihat Tuhan Itu Nyata Di Dalam Kita Hidup Kita Mengalirkan Kasih Menyalurkan Damai Sejahtera Hadirat Tuhan Tadi Kita Nyanyikan Hadirat Mu Memenuhiku Hadirat Kudusmu Penuhi Hatiku Dan Ku Tersungkur Menyembahmu Yang Kuna Yang Menampak Hanya Kemuliaan Mu Lihat Apakah Kau Melihat Kemuliaan Dinyatakan Apa Yang Kau Lihat Biar Kemuliaan Tuhan Saja Yang Nampak Dalam Kehidupan Kita Menyertai Kita Seumur Hidupan Kita Yang Mau Katakan Amen Amen Lanjut Lagi Ini Cerita Sedikit Nanti Ada Poinnya Aplikasinya Buat Kita Semua Lalu Berkata Lihat Orang-orang Farisi Ahli Taurat Itu Membawa Seorang Yang Kedapatan Berzinah Berbuat Dosa Ada Seorang Dibawa Lalu Mereka Berkata Rabi Perempuan Ini Tertangkap Basah Ketika Ia Bersedang Berbuat Zina Musa Dalam Hukum Taurat Memerintahkan Kita Untuk Melempari Perempuan Ini Yang Demikian Apakah Pendapatmu Kalau Teman-teman Renungkan Atau Baca Pelan-pelan Merenungkan Membayangkan Gitu Bagaimana Itu Peristiwa Terjadi Koronologisnya Orang-orang Itu Alih-alih Taurat Yang Notabene Tau Firman Hafal Firman Di luar Kepala Taurat Itu Mereka Hafal Sekali Tapi Sayang Sekali Perbuatannya Jauh Daripada Pengetahuannya Lihat Mereka Saya Mungkin Bahkan Dalam Pikiran Liar Saya Membayangkan Ini Yang tertulis Ini Mereka Sedang Berkonspirasi Orang-orang Farisi Ini Berkonfirasi Kenapa Ada kata-kata Disitu Tujuannya Apa Mereka Punya Motivasi Apa Untuk Menyalahkan Yesus Lihat Disitu Ditulis Disitu Ya kan Untuk Menyalahkan Yesus Karena Apa Ada Dua Yang Dihadapkan Pada Yesus Ketika Perempuan Itu Berdapatan Berzinah Dalam Hukum Musa Dalam Hukum Taurat Musa Memang Seorang Pasangan Yang Tidak Setia Dengan Pasangannya Suami Istri Tapi Bersinah Dengan Orang Lain Itu Harus Dibunuh Dilempari Dengan Batu Nah Masalahnya Israel Pada Waktu Yesus Zaman Yesus Itu Ada Di bawah Pemerintahan Romawi Dimana Tentang Hukum Hukuman Hukuman Mati Atau Tentang Keputusan Keputusan Itu Harus Diadili Dan Pemerintah Romawilah Yang Harus Menetapkan Bukan Siapa Di antara Mereka Jadi Kalau Yesus Menjawab Ya Lempari Itu Bersalah Nanti Karena Enggak Tunduk Kepada Pemerintahan Romawi Yang Sedang Berkuasa Israel Taklu Waktu Itu Ngerti Enggak Tapi Kalau Enggak Maka Dipersalahkan Lagi Yesus Karena Hukum Musa Mengatakan Itu Orang Yang Melawan Atau Tidak Taat Pada Hukum Mati Lihat Jadi Serba Salah Sebenarnya Yesus Tapi Puji Tuhan Yesus Itu Memberi Teladan Pagi Pagi Benar Ketika Dia Mencari Wajah Bapak Bersekutu Dengan Bapak Dia Ajar Dibait Sealah Dia Mengajar Lihat Dia Dipenuhi Dengan Hikmat Lalu Apa Yang Diteruskan Pada Yesus Pada Mereka Jawab Yesus Pada Mereka Ya kan Kita Tahu Tadi Kita Sudah Membacanya Yesus Membungku Lalu Menulis Dengan Jarinya Di Tanah Yesus Membungku Menulis Dengan Jarinya Di Tanah Sebelum Mudafit Jelaskan Apa Ngapain Yesus Membungku Lalu Menulis Jarinya Apa Yang Ditulis Kira Kira Lihat Selanjutnya Ayat Yang Ketujuh Dan Ketika Mereka Terus Menerus Bertanya Kepadanya Ia pun Bangkit Berdiri Lalu Berkata Kepada Mereka Apa Jawabnya Kata Kata Yesus Barang Siapa Di Antara Kamu Tidak Berdosa Tidak Ia Yang Pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan Itu Kata Kata Powerful Ini Daripada Yesus Ini Hikmat Allah Di dalam Persekutuannya Dengan Bapaknya Ini Menunjukkan Kuasa Dan Kedaulatan Allah Pengurapan Tuhan Yesus Kuasa Dari tempat Yang Maha Tinggi Ada Menyertai Sehingga Niat Jahat Orang Pun Tidak Sanggup Menyentuh Menjatuhkannya Lalu Setelah Yesus Mengatakan Itu Dia Memungkuk Pula Dan Menulis Di Tanah Lanjut Melanjutkan Lagi Tulis Di Tanah Dengan Jarinya Teman-teman Penasaran Kira-kira Apa Yang ditulisnya Yang ditulis Yesus Adalah Setiap Dosa Kesalahan Dari Semua Orang Seharusnya Yesus Itu Hanya Satu Pribadi Yang Tidak Berdosa Manusia Yang Sempurna Itu Di 100% Allah Di 100% Manusia Tidak Dia Berdosa Dia Manusia Suci Hatinya Itu Penuh Kasih Sempurna Kasihnya Dia Mengasih Kita Dengan Kasih Agape Tanpa Syarat Menerima Kita Apa Adanya Dia Telah Mengasih Kita Ketika Kita Masih Berdosa Bahkan Dia Akhirnya Memberikan Nyawanya Sebagai Korban Pendamaian Bagi Hidupmu Dan Hidupku Lihat Ya Yesus Mengasihi Dia Enggak Menghukum Harusnya Satu Pribadi Yaitu Allah Yaitu Sendiri Yesus Tuhan Itu Juga Yang Berhak Untuk Menghukum Untuk Menghakimi Perempuan Yang telah Berdosa Tapi Dia Tidak Melakukannya Dia Memberikan Kesempatan Kedua Kepada Perempuan Itu Kalau kita Baca Itu Ceritanya Tapi Lihat Orang-orang Farisi Itu Tujuannya Bahkan Bukan Hanya Untuk Menghukum Perempuan Yang Tanda Kutip Saya Membaca Ini Mengertinya Perempuan Ini Sebagai Korban Tapi Maksud Tujuan Utamanya Seperti Konspirasi Tadi Untuk Menyalahkan Yesus Untuk Menangkap Yesus Itu Dia Tujuan Utamanya Saya Menangkap Begitu Saya Membayangkan Karena Yang berzinah Itu Kan Gak Satu Orang Pasti Ada Lakinya Mana Lakinya Gak Ada Yang Dibawa Perempuan Saja Lihat Nah Itu Dia Ini Pembaca Seperti Ini Perlu Kedalaman Perlu Perlenungan Teman-teman Sehingga Kita Bisa Dapatkan Semuanya Iya Ini Orang-orang Farisi Ini Gak Bener Saksinya Mana Harus Ada Saksi Kok Dia Nangkep Basah Mana Saksinya Jangan-jangan Di antara Mereka Salah Satu Pria Yang Berjinah Dengan Dia Dengan Perempuan Itu Jangan-jangan Bisa Jadi Memang Tidak Tertulis Tapi Semua Bisa Terjadi Tapi Ya Sudah tertulis Perempuan Itu Dapatan Anggap Sebagai Korban Tapi Motivasinya Untuk Menyalahkan Yesus Tapi Lihat Hikmat Allah Dalam Yesus Barang Siapa Yang Tidak Berdosa Silahkan Kasih Ijin Selah Tapi Kan Gak Ada Yang Gak Berdosa Firman Tuhan Berkata Semua Manusia Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Ya Kan Semua Manusia You And Me Kita Gak Punya Hak Gak Berhak Kita Menghakimi Penghakiman Itu adalah Hakku Kata Tuhan So Teman Teman Firman Tuhan Mengingatkan Seperti kita Pada kita Semua Jangan Menghakimi Ini Poin Satu Dari Aplikasi Bacaan Kita Hari Ini Sore Hari Ini Jangan Menghakimi Orang Sesama Kita Ingat Hidup 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 Kuin Juga Ada Kelemahan Kekurangan Barusan Berapa Menit Yang Lalu Berapa Jam Lalu Kita Melakukan Kesalahan Dosa Yang mungkin Kanan Kirimu Gak Tahu Tapi Tuhan Lihat Tuhan Disebut Karena Perbuatan Perbuatan Sikap Perilaku Respon Karena Engkau Karena Kita Berapa Kali Kita Sering Reaktif Yang Benar Ada Responsive Respon Dulu Ditenangkan Dulu Kita Untuk Merespon Tenangkan Pikiran Kita Berpikir Lalu Tanya Dalam Hati Dalam Tuhan Seperti WBJD What Would Jesus Do Kira-kira Dalam Situasi Kondisiku Ini Kira-kira Apa Jadi Engkak Langsung Reaktif Tapi Responsive Yang Benar Lalu Akhirnya Oh Ya Kira-kira Gini Akhirnya Kita Bisa Merespon Dengan Benar Tapi Kebanyakan Kita Karena Emosi Tiba-tiba Engkak Berhikmat Dan Keluar Kata-kata Sia-sia Kita Buat Keputusan Keputusan Yang Salah Di Mata Tuhan Lihat Orang Faris Ini Pun Demikian Jangan Jadi Salah Satu Daripada Mereka Tulisan Ini Ditulis Cerita Ini Ada Di Dalam Alkitab Supaya Kita Belajar Daripadanya Jangan Menghakimi Orang Karena Mereka Itu Pun Tuhan Sayang Tuhan Mati Buat Mereka Juga Orang Lemah Pun Itu Tuhan Di Belakangnya Jangan Kau Pandang Rendah Setiap Orang Itu Berharga Di Mata Tuhan Darahnya Pun Tertumpah Dalam Setiap Mereka Orang Yang Suka Menghakimi Sesamanya Orang Yang Suka Senang Melihat Orang Itu Dihukum Sesungguhnya Mereka Hakikatnya Belum Mengalami Kasih Dan Pengampunan Dari Tuhan Saya Ulangi Jika Ada Seorang Yang Senang Sorak Suka Cita Kalau Ada Orang Itu Dihukum Dihakimi Orang Yang Demikian Hakikatnya Mereka Belum Mengalami Kasih Dan Pengampunan Daripada Tuhan Bagaimana Dengan Hidupmu Hai Arang Muda Apakah Engkau Sudah Mengalami Kasih Dan Pengampunan Dari Tuhan Jika Engkau Sudah Mengalaminya Itu Akan Nyata Lewat Perbuatan Lewat Sikap Dan Perlakumu Lewat Perkataan Itu Akan Semua Keluar From The Inside Out Itu Kan Keluar Seperti Yesus Ketaatannya Kepada Bapak Itu Sempurna Dia Selalu Cari Kehendak Tuhan Kehendak Bapaknya Semua Yang Diajarkan Semua Selalu Dengar Dari Bapak Yang Mengatakannya Dia Meneruskannya Saja Apa Susahnya Mengasihi Mengasihi Itu Tinggal Menyalurkan Kasih Itu Adalah Allah Sendiri Kita Ini Daging Ini Lemah Roh Penurut Kita Bergumul Sama-sama Dalam Tubuh Kita Fana Ini Keinan Daging Lain Dengan Keinan Roh Tapi Kalau Kita Ini Dalam Tuhan Yesus Dalam Kita Kita Tinggal Menyalurkan Mengalirkan Apa Susahnya Teman-teman Coba Berpikir Ingat Ketika Mandi Kita Buka Keran Air Mengalir Ya Kan Jika Kita Bisa Menikmati Kesegaran Air Bisa Mandi Bersih Tubuh Kita Enggak Lengket Lengket Seger Rasanya Bagaimana Jika Keran Yang Kita Buka Enggak Kita Buka Itu Enggak Bisa Kita Air Enggak Mengalir Jadi Masalahnya Itu Bukan Di Air Enggak Mengalir Air Mengalir Sumbernya Ada Tapi Keran Itu Keputusanmu Kemauan Kerinduanmu Kamu Mau Enggak Hidup Di Adapan Tuhan Dalam Ketaatan Kamu Sepakat Enggak Dengan Firman Gendak Bapak Yang Mulia Buka Aja Kerannya Air Mengalir Apa Susahnya Yesus Pun Tidak Menghukum Perempuan Itu Di Ayat Terakhir Bacakan Tadi Kita Baca Bersama Dimana Mereka Semua Yang Enggak Menghukum Kau Haik Perempuan Tidak Ada Tuhan Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Aku Pun Tidak Menghukum Engkau Lihat Tapa Mulianya Hati Tuhan Dalam Setiap Kita Tuhan Kasih Kesempatan Kedua Yesus Tidak Menghakimi Yesus Tidak Menghukum Perempuan Berdosa Hidupmu Dan Hidupku Ini Yang Penuh Dengan Dosa Berlumuran Dosa Dia Kasih Kesempatan Yang Kedua Tapi Yesus Pun Tegas Dia Beri Kesempatan Pada Perempuan Tapi Yesus Tidak Kompromi Dengan Dosa Apa Buktinya Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Kata Kata Itu Menegaskan Yesus Tidak Menghukum Yesus Tidak Menghakimi Yesus Memberikan Kesempatan Kedua Tapi Yesus Juga Tegas Dia Tidak Membenarkan Perbuatannya Tuhan Tuhan Itu Bencit Dosa Tapi Dia Mengasih Hidup Kita Jika Tidak Demikian Dia Tidak Mengutus Putranya Yang Tunggal Yesus Itu Disalib Dia Pasti Akan Turun Tapi Dia Tetap Di Atas Sana Supaya Keselamatannya Daripada Dia Menjadi Milikmu Dan Milikku Amen Amen Ya So Kita Pengampunan Dari Tuhan Sudah Seharusnya Wajib Bahkan Untuk Menerima Dan Mengasih Orang Sesama Kita Di dalam Kitab Satu Yohanes Ada Ditulis Barang siapa Mengatakan Ia Di dalam Tuhan Ia Mengenal Tuhan Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Lihat Yesus Tidak Menghakimi Yesus Tidak Menghukum Perempuan Yang Berdosa Dia Dikasih Kesempatan Kedua Tapi Dia Tegur Jangan Dilakukan Lagi Aku Mengampunimu Ya Adakah Teman-temanmu Yang Menceno Yang Menyakiti Hatimu Yang Berbuat Jahat Nyalahi Kamu Yang Bully Kamu Dan Semuanya Apa Yang Kau Lakukan Dalam Hidup Mereka Yesus Memberikan Kesempatan Biar Tuhan Menjamah Saya Membayangkan Memang Tidak Ada Terusannya Kalau Ada Empat Kedua Saya Membayangkan Perempuan Itu Bersyukur Sekali Dan Dia Akan Berubah Hidupnya Dia Akan Membawa Orang-orang Yang Dikenalnya Kepada Tuhan Yesus Karena Dia Berulih Kesempatan Kedua Dipulihkan Hidupnya Pasti Hidupnya Akan Memuliakan Nama Tuhan Karena Dia Dipulihkan Diampuni Dosanya Pekmen Dengan Hidup Kita Tuhan Memberikan Kesempatan Bagi Kita Hari Ini Maukah Engkau Hai Orang Muda Bersediakah Engkau Hai Army Of God Bersikap Seperti Yesus Mungkin Saudara Kakak Adik Mama Mungkin Kurang Sebenarnya Mereka Orang Tua Bersikap Adil Tapi Kita Tidak Terima Tidak Mengerti Mereka Kita Marah Kita Tidak Terima Marah Kita Sendiri Kadang Menjadi Orang Berdosa Itu Perempuan Yang Berdosa Itu Teman Teman Jesus Love You Tuhan Yesus Mengasih Mu Sebab Dia Berbicara Kepadamu Hari Ini Mau Engkau Bersediakan Engkau Bersikap Seperti Tuhan Yesus Yang Mau Katakan Amen Amen Ya Kau Tidak Tuhan Adalah Belas Kasihan Bukan Sikap Menghakimi Kau Tidak Tuhan Adalah Belas Kasihan Ukuran Yang Kau Pakai Akan Diukurkan Kepadamu Siap Engkau Mau Balas Dalam Hukum Musa Kita Hidup Di Dunia Ini Ada Di Bawah Hukum Kita Pun Ada Di Negara Hukum Semualah Di Bawah Hukum Sepasti Hukum Gravitasi Kita Lemparkan Ke Atas Pasti Jatuh Ke Bawah Hukum Ada Nyata Tidak Seorang Pun Bisa Melawannya Ketetapan Allah Sob Itu Manusia Harus Hidup Takut Akan Tuhan Hukum 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 Orang Yang Menghakimi Akan Dihakimi Orang Yang Tidak Mengampuni Pun Tidak Akan Diampuni Dosanya Ingat Matius 5 Doa Bapak Kami Tuhan Mengajarkan Pada Kita Ampun Dosa Kesalahan Kami Seperti Kami Mengasih Orang Yang Besalah Pada Kami Kalau Kita Mengampuni Maka Kita Pun Akan Diampuni Kalau Kita Tidak Mengampuni Tidak korban berikutnya Yesus disalib cuma hanya satu kali dan dia sudah melakukannya bagimu jangan berbuat dosa lagi yang kedua aplikasinya segera bertobat segera bertobat yang pertama tadi jangan menghakimi orang atau sesama kita, yang kedua segera bertobat pelajaran yang didapat dari peristiwa ini adalah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia jatuh dalam dosa, yang kedua Yesus sama sekali tidak berdosa dia memberi kesempatan kedua kepada perempuan, pada kita jangan sia-siakan jika Yesus memberi kesempatan kedua kepada kita, segeralah bertobat seperti perempuan tadi, menyadari keadaannya, ketika ditanya mana mereka yang tidak melempari engkau, yang menghukum engkau tidak ada Tuhan kata-kata itu penuh dengan hati yang hancur hati yang hancur tak pernah Tuhan pandang hina hiduplah selalu dalam pertobatan korawit mengajarkan ini pun setiap hari Allah menjadi saksi setiap hari hamba Tuhan ini selalu ada dalam pertobatan Tuhan ampuni aku sepanjang hari ini atas segala dosa, kesalahan sengaja gak sengaja ya Tuhan tidak taatanku kekerasan hatiku Tuhan ampuni ya Tuhan kasihmu itu besar kasih sempurna bahkan ketika aku gak menyadari pun thank you aku bersyukur kalau aku ini gak berkenan apapun ya Tuhan dalam area kehidupanku minta ampun ya Tuhan setiap hari saya ucapkan doa itu entah pagi entah malam entah pas makan entah pas ketemuan pelayanan selalu tidak seorang pun lepas dari sebuah kesalahan baiklah kemana dengan hidupmu hai anak muda segeralah bertobat jangan sia-siakan jika Tuhan kasih kesempatan Roma 6 ayat 23 sebab buah dosa mau tapi kasih karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita kalau mau nyata keadilan Tuhan dinyatakan mata ganti mata gigi ganti gigi nyawa ganti nyawa siap gak kalau siap pasti ada banyak orang yang buta karena banyak orang berdosa dengan matanya melihat rawan jenis menginginnya sudah berjinah dengan dia dalam hati kata Tuhan banyak orang yang ompong masih muda belum tua sudah gak punya gigi rontok semua giginya tanggal dicabuti gigi ganti gigi yang mukul orang yang kasar sama orang dan nyawa ganti nyawa barang siapa membenci saudaranya ia adalah pendusta ia adalah pembunuh manusia satu Yohanes baca firman Tuhan bagaimana dengan saudaramu di kanan kirimu saudara seiman apakah engkau hidup dalam kasih mesra Kristus rukun bersatu atau membenci jika engkau menci tidak ada tuh kasih dalam dirimu bohong dan pemenci manusia sesama adalah pembunuh manusia kata Tuhan di firmannya 2 Timotius 2 E 13 jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya oh kesetiaan Tuhan mendahului kesetiaan kita kasih Tuhan mendahului kasih kita siapa kita manusia God is love God is love kasih itu ya Tuhan hiduplah dalam kasih hiduplah dalam kehendak Tuhan sehari demi sehari berjalanlah bersama dengan dia hidup yang demikian tak pernah kau sesali tapi kau syukuri seumur hidupmu sepanjang hari kau akan melihat oh kebaikan kemurahan Tuhan kasih karunianya dinyatakan dan dilimpahkan dalam hidupmu kau benar-benar akan mengalami kepenuhan dalam hidup ini dan itu tidak didapatkan di tempat yang lain dalam kehendak dan rencana Tuhan saja ya 1 E 1 E 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan hiduplah senantiasa dalam kebenaran no kompromi no kompromi ya jangan berbuat dosa lagi itu dia segera bertobat jika kau ada kesalahan yang roh kudus ingatkan cek dari buahnya lah kau akan kau akan mengenal mereka kata Yesus demikian kau akan dikenal apa yang keluar dari hidupmu memuliakan Tuhan atau menghina mencemarkan nama Tuhan yang telah disebut diserukan dalam hidup kita kalau ada kesalahan segera bertobat ya sama-sama David ngomong kayak gini sudah sudah lebih dulu sehingga aku free Allah saksinya aku bertobat setiap hari Tuhan ampuni aku ada banyak ketidaksempurnaan ketidaktaatan kekerasan hati gak berkenan semua luruskan jalanku pimpin ya Tuhan sertai aku gak sanggup gak berani Tuhan berjalan tanpamu your life can be a great life great story jika engkau hidup dalam perkenanan dia yang ketiga yang terakhir aplikasinya adalah mengampuni kesalahan orang mengampuni sesama kita ya hukum Allah tadi saya singgungkan orang yang menghakimi akan dihakimi orang yang tidak mau mengampuni juga tidak diampuni Yohanes 7 E38 barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam dirinya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yesus itu sumber air kehidupan apa yang keluar dari hidupmu kehidupan atau kematian berkat atau kutuk pengharapan atau kesiasiaan iman atau tidak beriman jika engkau hidup dalam kebenaran firmannya maka orang-orang di kanan-kirimu akan terbangun hidupnya lewat hidupmu jangan batasi Tuhan bekerja sekalipun usiamu masih muda jadilah teladan dalam sikapmu dalam kekudusanmu dalam imanmu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jadilah teladan dalam sikapmu keputusan dalam segala hal area kehidupan jadilah teladan people need the Lord Tuhan itu kasihnya bukan Tuhan yang butuh kita kita lah yang butuh Tuhan people need the Lord banyak orang menantikan kasih Tuhan izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu mengelurkan tangan yang berlubang paku itu untuk mengasihi melayani berbagi mengampuni ya setiap orang membutuhkan pengampunan dari Tuhan kalau kita sudah menerimanya berikanlah kepada yang lain apa yang kau terima dengan cuma-cuma hari ini berikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang berhak menerimanya karena Tuhan mengasihi mereka Tuhan tidak menyerah dengan hidup mereka teman-temanmu sebut saja semua orang yang berbuat salah ampuni mereka tapi jika kau tidak mengampuni hukum Allah ada terjadi kau pun tidak diampuni karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah karena dialah hakim yang adil akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya tidaklah setiap orang hidup dalam takut akan ke Tuhan ya jangan kerasan hatimu jika pada hari ini kau mendengar suaranya hai orang muda never jangan keraskan hatimu makin keras hati makin rugi diri sendiri kenapa? karena Tuhan tidak berkenan seperti orang tua di dalam rumahmu jika aku tidak turut tidak naat tidak menghormati tidak turut mereka akan kecewa mereka akan anakku kok tidak nurut ya kok tidak mau melakukan ini itu ada gelo ada menyesal Tuhan pernah loh menyesal dia kasihnya sempurna tapi ketika kejahatan manusia itu merajalela di jaman Nuh Tuhan menyesal lalu tidak dibinasakan bahkan sudah dilakukannya puji Tuhan ada seorang Nuh yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan karena apa? Nuh hidup saleh takut akan Tuhan di jamannya dimana orang-orang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri karena sakit jahat-jahatnya mereka juj Tuhan saya berdoa biar dalam rumahmu ada damai sejahtera engkau lah pembawa damainya ada sukacita melimpah karena Tuhan memenuhi demusian sukacita itu akan mengalir di sana ya still remember selangat selalu ingat ketika tunjuk jari tunjukmu menunjuk satu orang tiga jari ini menunjuk kepada dirimu sendiri jangan pernah lupa so jangan menghakimi segeralah bertobat jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari situlah terpancar kehidupan biar hatimu just keep your heart pure guys just keep your heart pure ya jagalah hatimu biar tulus dan murni berkenan di hadapan Allah kita amin 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 yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati